Bumi dengan lembut bergetar, seolah-olah ada gempa bumi. Suyun buru-buru melompat dari batu dan melihat sekeliling. Tanah berguncang semakin keras. Batu-batu di sekitarnya berguling ke bawah dan retakan muncul di tanah. Gempa bumi. Tidak. Tetua pedang berbisik, ada aura roh yang kuat. Mengamati atributnya, dot itu adalah, aura roh ilahi sejati. Nak, hati-hati. Aura roh ilahi sejati. Suyun terkejut, dia dengan cemas mundur, hanya untuk melihat bahwa tanah tidak jauh dari sana tiba-tiba terbelah, dan sebuah tangan batu raksasa terulur. Itu menekan kedua sisi retakan dan mulai mengerahkan kekuatan. Retakan itu dibuka paksa. Kemudian, sebuah kepala batu besar keluar. Mata Suyun melebar saat dia melihat raksasa itu keluar dari tanah. Wajahnya penuh kejutan. Benda ini tingginya lima meter, seperti raksasa kecil. Tubuhnya tertutup bebatuan. Banyak batu bahkan memiliki rumput yang tumbuh di antara mereka. Di kepalanya ada dua mata seukuran kacang hijau. Ini, adalah, apakah, pejuang batu raksasa? Penatua pedang tertegun. Prajurit batu raksasa. Suyun mendengar ini dan tiba-tiba mengerti. Apakah giant rock warrior yang bersembunyi di bawah tanah dan memakan butiran batu? Aku tidak salah. Tetua pedang berkata, prajurit batu raksasa ini telah berhibernasi di sini untuk waktu yang lama. Batuan butiran di bawah tanah semuanya telah dimakan olehnya. Diperkirakan sedang bersiap untuk mengubah lokasinya dan terus menemukan batu butiran baru untuk melanjutkan untuk makan. Suyun sangat gembira, dikatakan bahwa inti roh prajurit batu raksasa memiliki efek magis. Saat dipakai di tubuh, itu bisa diaktifkan selama serangan. Itu bisa membatu lawan. Itu adalah senjata untuk bertarung dan membunuh. Oh, Anda sedang memikirkan hal ini. Hanya saja kultivasi giant rock warrior harus berada di tahap kelima dari ranah spirit core disciple. Anda hanya berada di tahap ke-10 dari alam murid pemula roh. Tidak mungkin bagimu untuk melawan prajurit batu raksasa ini sendirian. Penatua pedang menggelengkan kepalanya. Tubuh giant rock warrior sangat besar dan kekuatannya luar biasa. Terutama pertahanannya, dia bisa disebut raja tingkat kelima dari ranah murid inti roh. Namun, dia memiliki kelebihan dan tentu saja memiliki kekurangan. Kecepatannya yang sangat lambat adalah kelemahan fatal dari giant rock warrior. Dikatakan bahwa kecepatannya setara dengan pria paruh baya yang belum mengolah kiroh. Kecepatan saya saat ini tiga kali lipat dari pria paruh baya biasa. Dengan kata lain, saya-saya setidaknya dua sampai tiga kali lebih cepat dari itu. Saya benar-benar dapat mengandalkan seni pedang tanpa batas untuk membunuhnya. Hahaha, mendengar kata-kata Suyun, tetua pedang itu tertawa. Nak, apakah kamu terlalu aneh? Habiskan. Jangan bicara tentang vitalitas ulet orang ini. Hanya berdasarkan pertahanannya saja, saya rasa Anda tidak bisa menembusnya. Kiroh mendalam biasa tidak akan bisa melukainya. Senior benar. Namun, bukankah ini tepat? Kebetulan saya bisa menggunakannya untuk mengolah spirit Lord Aura saya. Spirit Lord Aura sangat tajam dan memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat. Bukan tidak mungkin aku bisa menembus pertahanannya. Berkultifasi sambil mengonsumsi energi bukanlah hal yang buruk. Selanjutnya, setelah saya membunuhnya, saya bisa mendapatkan Hugerok Spirit Nukles, membunuh dua burung dengan satu batu. Itu ide yang bagus. Tapi jika oramu habis, bagaimana caramu memulihkannya? Pil jantung roh yang mendalam. Eh, aku lupa kamu punya harta karun ini. General Batu Raksasa tidak memiliki metode serangan jarak jauh, jadi aku akan menggunakan pedang pertama dari seni pedang tanpa batas. Karena itu masalahnya, kamu bisa mencobanya. Tapi apakah kamu tidak akan peduli dengan keluarga Su? Mari kita kesampingkan untuk saat ini. Lagi pula, dia ada di luar, dan butuh waktu untuk mengingatnya. Su Yun menarik napas dalam-dalam. Memegang bilah naga terukir, dia bergegas menuju Raksasa Batu itu. Saat dia mendekat, pedang naga terukir terbang keluar dan menusuk ke arah Raksasa Batu Raksasa. Dong! Bila itu menembus mata seukuran kacang Giant Rock Giant, pedang itu masuk sedalam dua inci. Woo! Raksasa Batu Raksasa mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan marah. Kemudian, ia melangkah maju dan bergegas menuju Su Yun. Matanya lemah. Kamu bisa menembus pertahanan, tapi menyerang area ini saja jelas tidak cukup. Tetua pedang berkata. Su Yun mengaktifkan Pure Divine Spirit Ki dan memaksanya ke arah tangan kanannya. Kemudian, dia langsung melemparkannya ke arah Eng Raffet Dragon Blade. Hua! Pure Divine Spirit Ki terbang keluar dan menabrak pedang naga terukir. Segera, itu menyebar dan melilit bilahnya dengan erat. Kemudian, Su Yun mengayunkan tangannya dan mengendalikan pedang pertama seni pedang tanpa batas. Bilah naga terukir yang ditusuk ke mata kanan Raksasa Batu Raksasa segera berputar. Seperti bor listrik, ia berputar dengan cepat. Percikan api dalam jumlah besar dan Pure Divine Spirit Ki melonjak keluar. Potongan-potongan kecil batu yang pecah terciprat keluar. Mengaum! Giant Rock Giant menjadi semakin menyakitkan. Itu menjadi semakin mudah tersinggung. Itu mengulurkan tinjunya yang besar dan meraih Eng Raffet Dragon Blade yang berputar. Kemudian, ia menariknya keluar dan dengan kejam melemparkannya ke arah Su Yun. Pedang berputar beberapa kali di udara dan kemudian dengan cepat menembak kembali ke arah Giant Rock Giant. Dong! Seberapa tajam Eng Raffet Dragon Blade yang terbungkus Pure Divine Spirit Ki. Namun, saat terbang menuju tubuh Giant Rock Giant, ia hanya meninggalkan penyok dangkal di permukaan kulitnya sebelum memantul. Tidak sakit atau gatal. Raksasa Batu Raksasa maju selangkah dan bergegas menuju Su Yun. Itu dimaksudkan untuk merobek orang yang berani ini berkeping-keping. Melihat hal tersebut, Su Yun segera mundur dan menjaga jarak dari Giant Rock Giant. Pada saat yang sama, dia mulai mengendalikan Eng Raffet Dragon Blade untuk menyerang. Dia tidak berani membubarkan serangannya. Sebaliknya, dia fokus pada satu titik dan berulang kali membombardirnya. Awalnya, itu hanya penyok yang relatif dangkal. Namun, setelah serangkaian serangan, secara bertahap menjadi jelas. Satu hari kemudian, alun-alun sekte luar keluarga Su. Saat ini, ada sejumlah besar orang berkumpul di sini. Terlepas dari beberapa murid sekte dalam, sisanya adalah semua murid sekte luar. Di alun-alun, pengurus sekte dalam, Su Silong, sedang memeriksa orang-orang yang hadir. Semua orang diam dan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka sedang menunggu pramugara untuk berbicara. Setelah satu putaran, Su Silong menganggupkan kepalanya dan berkata, siapa lagi yang belum datang? Melapor ke pelayan, kecuali Sudha, Su Xin Lu dan beberapa lainnya yang belum kembali dari misi mereka, semua orang telah kembali. Seseorang yang bertanggung jawab maju dan berkata dengan hormat. Sudah, Su Xin Lu dan yang lainnya harus segera kembali. Seseorang di sebelahnya menambahkan. Ya, Su Silong menganggup dan tidak mengatakan apapun. Pelayan, Su Yun belum kembali. Pada saat ini, seseorang berteriak. Su Yun. Su Silong mengangkat alisnya, kemana dia pergi? Orang sekte luar yang bertanggung jawab dengan cepat berkata dengan hormat, melapor ke Master, saya tidak tahu kemana dia pergi. Oh, Anda tidak mengirimnya untuk melakukan misi? Tanya Su Silong. Tidak, sekte luar tidak membatasi dia untuk keluar. Saat ini, kami tidak tahu kemana Su Yun pergi. Namun, Anda telah mengeluarkan panggilan darurat untuk personel sekte luar. Saya yakin dia akan segera kembali. Kembali. Su Silong mencibir, aku keluarga Su yang besar. Bagaimana bisa ada ember nasi seperti Su Yun? Penanggung jawab tidak berani berbicara dan hanya menundukkan kepalanya. Su Silong berteriak lagi, Kalian semua dengar, misi kali ini adalah misi penting dari rumah utama. Ini akan digunakan sebagai percobaan untuk kalian semua. Anda masing-masing harus berpartisipasi. Siapapun yang menolak untuk berpartisipasi akan dihukum sesuai aturan keluarga Su dan akan dikeluarkan dari keluarga Su. Apakah kamu mengerti? Ya Tuan. Para murid sekte luar berteriak. Sangat bagus. Su Silong mengangguk, misi kali ini adalah menyiapkan seribu blut jade kristal untuk rumah utama. Barang ini diproduksi di area terlarang keluarga Sukami, Martial Bone Mountain. Untuk berkoordinasi dengan misi ini, Martial Bone Mountain akan menjadi dibuka besok nanti. Semua orang bisa pergi ke gudang sekte dalam untuk menerima 20 pil stasis darah, 10 pil generasi kiroh, 5 pil penghindaran racun, 10 pil pengisi perut, dan juga sejumlah senjata yang disediakan oleh sekte dalam. Setelah Anda mendapatkan blut jade kristals, Anda dapat menukarnya dengan poin kontribusi. Satu kristal bernilai 5 poin kontribusi. Jika Anda memperoleh 500 poin kontribusi, Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam. Anda dapat melakukan yang terbaik. Begitu kata-kata ini jatuh, seluruh alun-alun sekte luar menjadi sunyi. Gunung Tulang Beladiri Daerah Terlarang Keluarga Su Gunung Tulang Beladiri Tempat para leluhur keluarga Su dimakamkan. Tempat ini sebenarnya terbuka untuk kita. Gunung Tulang Beladiri ini sangat berbahaya. Dikabarkan bahwa gunung itu dipenuhi dengan racun-beracun dan ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Binatang yang paling lemah setidaknya adalah murid menengah roh tahap ketiga. Jika kita memasuki Gunung Tulang Beladiri, tidak itu perjalanan satu arah. Ya Tuhan, Tuhan, ini, misi ini, jika kita pergi, bukankah itu sangat berbahaya? Setelah keheningan, para murid sekte luar segera pecah. Segala macam keraguan, kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan muncul. Adegan itu sangat hidup dan emosi orang berangsur-angsur menjadi bersemangat. Kesunyian. Suara dingin terdengar. Kemudian, kabut seperti aura roh muncul dan menutupi seluruh alun-alun. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan mereka semua berhenti berteriak. Alun-alun segera menjadi sunyi, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Su Silong dengan anggun melirik ke seluruh alun-alun. Matanya dingin, seolah ingin menelan orang-orang ini hidup-hidup. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berteriak, ini adalah orang-orang dari rumah utama. Sekte dalam kami tidak memiliki cukup tenaga, jadi kami meminta Anda untuk berpartisipasi. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, dan saya tidak-tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Besok, Anda semua harus memasuki Marsial Bond Mountain. Dalam sepuluh hari, Anda harus mendapatkan seribu kristal giyok darah. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan apapun. Sekte dalam kami akan mengatur 17 ahli untuk memimpin tim. Anda dapat memilih tim mana yang akan diikuti. Dengan para ahli sekte dalam memimpin tim, apa yang harus Anda khawatirkan? Nah, uji coba kali ini akan resmi dimulai. Semuanya, segera bersiaplah. Ya Tuhan, orang-orang menanggapi dengan tanggapan yang hangat. Meskipun kata-kata Su Si Long sangat enak didengar, para murid sekte luar bukanlah orang bodoh. Rumah utama telah memberikan misi kepada sekte dalam, tetapi murid sekte dalam merasa itu terlalu berbahaya. Mereka langsung melemparkannya ke sekte luar dan membiarkan murid sekte luar mengambil risiko untuk pergi ke Marsial Bond Mountain untuk mendapatkan blood jade kristals. Kehidupan para murid sekte luar tidak berarti apa-apa. Plus, Su Si Long memiliki wewenang untuk melakukannya, jadi mereka mengadakan persidangan ini. Meskipun mereka tahu bahwa Su Si Long dengan sengaja ingin semua orang mempertaruhkan nyawanya untuknya, semua orang tampaknya tidak berdaya. Di keluarga Su, selain rumah utama, tidak ada yang berani membantah kata-kata Su Si Long. Untungnya, sekte dalam memiliki setidaknya selusin ahli untuk memimpin tim. Kalau tidak, jika murid sekte luar pergi ke Marsial Bond Mountain, mereka tidak akan sepenuhnya dimusnahkan, tetapi setidaknya tujuh atau delapan dari mereka akan mati. Dengan para ahli yang memimpin tim, mereka setidaknya bisa melawan binatang buas. Orang-orang bubar dan pergi ke gudang untuk menerima perbekalan yang telah disiapkan Su Si Long untuk mereka. Iya. Pada saat ini, Su Si Long tiba-tiba memanggil pengurus sekte luar yang bersiap untuk pergi. Tuan, apakah Anda punya perintah lain? Pengurus sekte luar dengan cepat bertanya. Murid sekte luar Su Yun menunda hal-hal penting keluarga Su. Sebagai hukuman, ketika dia berpartisipasi dalam percobaan ini, selain pil penghindaran racun dan pil pengisi perut yang paling dasar, dia tidak akan diberikan item lain. Jika dia menolak untuk berpartisipasi dalam persidangan ini, segera menurut kejahatan memberontak terhadap keluarga Su, kultifasinya akan dihapuskan. Apakah kamu mengerti? Kata Su Si Long. Ketika pelayan sekte luar mendengar ini, dia langsung membeku. Apakah kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengulanginya? Tidak. 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 Si kecil ini. Si kecil ini sangat jelas. Pelayan itu dengan cepat berkata. Su Si Long mendengus ringan dan berbalik untuk pergi. Saat ini, di tepi alun-alun. Sing Yang, kemana kakak Su Yun pergi? Anda harus segera menemukan cara untuk menghubunginya. Uji coba ini harus diikuti. Jika tidak, Anda akan dihukum. Sing Yue dengan cemas berkata kepada kakaknya. Aku, aku akan meminta seseorang untuk menemukannya. Sing Yang menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata. Kamu harus membiarkan dia berpartisipasi dalam persidangan, kalau tidak dia akan tamat. 47. 5 Pekarangan Batu Berwarna Dang-dang-dang-dang-dang Pedang panjang yang menari-nari seperti peri berputar-putar di sekitar raksasa batu besar. Pedang terbang berputar dengan cepat, terus-menerus membombardir titik vital raksasa itu. Meskipun raksasa batu itu tingginya beberapa meter, itu sangat sulit. Namun, saat ini, batu di tubuhnya telah retak. Sejumlah besar retakan menyebar seperti jaring laba-laba di tubuhnya. Langkah raksasa batu itu semakin lambat, seolah-olah itu adalah anak panah di akhir penerbangannya. Namun, Su Yun, yang mengendalikan pedang terbang, juga tidak enak badan. Pil intiroh yang mendalam semuanya dimakan, dan aura roh ilahi murni di tubuhnya hampir habis. Meski pedang terbang itu terbang dengan lancar, tidak mudah untuk mengendalikannya. Pertama-tama, aura roh ilahi murni yang melilit pedang terbang tidak boleh kurang. Setelah aura roh ilahi murni jarang, pedang terbang akan kehilangan kekuatannya, dan akan sulit untuk mempertahankan penerbangannya. Kedua, pedang terbang harus dikendalikan dalam jangkauan aura roh ilahi murni. Kalau tidak, jika itu meninggalkan jangkauan, Pure Divine Spirit Aura tidak akan bisa membungkus pedang terbang, dan pedang itu akan segera jatuh. Akhirnya, itu tentang gerakan membunuh pedang. Ini membutuhkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam Pure Divine Spirit Aura. Menggunakan Ki untuk mengubah posisi serangan pedang. Saat ini, Su Yun hanya tahu cara menusuk, memotong, dan memotong. Dia pasti tidak bisa menggunakan pedang terbang untuk melepaskan teknik mistik. Ini hanya pedang pertama dari seni pedang tanpa batas. Bayangkan mengendalikan lusinan pedang, atau ratusan pedang. Betapa sulitnya itu. Tidak heran yang maha kuasa dari sekte pedang tanpa batas hanya mampu berlatih beberapa pedang pertama. Su Yun terengah-engah. Sambil berlari, dia mengendalikan pedang terbang. Keringat jatuh dari wajahnya seperti tetesan air hujan. Ki di tubuhnya hampir habis, tetapi raksasa batu raksasa itu tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh. Su Yun sedikit cemas. Dia menyelamatkan setiap aura roh ilahi murni dan menggunakannya untuk membombar dirlawan. Akhirnya, bilah naga yang terukir bergoyang. Su Yun tidak memiliki sedikitpun pure divine spirit aura. Ki-nya habis, dan dia setengah mati. Dia bahkan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa untuk berlari. Berat, kamu tidak bisa bertahan lagi. Suara tetua pedang keluar saat ini. Aku tidak pernah mengira vitalitas raksasa batu raksasa ini akan begitu ulet. Aku hampir membunuhnya sepanjang hari, tetapi tetap saja tidak jatuh. Su Yun hampir duduk di tanah sambil mengucapkan satu kata pada satu waktu. Siapa yang memintamu untuk menjadi begitu sombong? Bagaimana Anda bisa membunuh keberadaan yang jauh lebih kuat dari Anda? Tetua pedang terkekeh dan berkata, baik, biarkan lelaki tua ini membantumu. Membantu. Su Yun terkejut. Pada saat ini, dia merasakan kurang dari seni pedang tanpa batas lebih besar dari dicincin penyimpanannya tiba-tiba bergetar. Su Yun segera mengeluarkannya. Saat itu, dia merasakan sejumlah besar spirit ki yang padat dan tajam keluar dari manual pedang. Roh ki tampak hidup, menembus telapak tangan Su Yun dan dengan cepat memasuki tubuhnya, mengisi meridian ki yang mengering. Aura ilahi murni. Su Yun menyipitkan matanya. Tidak mudah bagi lelaki tua ini untuk memadatkan sedikit ki roh ilahi murni. Berat, kamu harus ingat untuk berterima kasih padaku. Tetua pedang berkata dengan setengah bercanda, meskipun suaranya mulai melemah. Su Yun tidak akan pernah melupakan kebaikan senior. Su Yun berkata dengan serius. Saat aura mengalir ke tubuhnya, dia memulihkan 30% dari kekuatannya. Meridian ki-nya dipelihara, dan kecakapan pertempurannya juga telah pulih. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangan kanannya, dan melepaskan kurang dari pure divine aura lebih besar dari yang kental. Itu menyebar dan melilit pedang naga terukir. Dengan pedang terkendali, itu segera mendapatkan kembali ketajamannya. Namun, itu tidak menyerang Giant Rock Warrior. Sebaliknya, itu berputar dan kembali ke tangan Su Yun. Su Yun mengambil langkah maju dan bergegas menuju Giant Rock Warrior, langsung melawannya. Kaca. Suara batu pecah terdengar. Tubuh tebal Giant Rock Warrior yang besar berangsur-angsur terbelah, berubah menjadi potongan-potongan batu terpencil yang jatuh ke tanah. Di antara mereka, sebuah batu seukuran kenari yang memancarkan cahaya kuning pucat jatuh bersamaan dengan batu itu. Dibandingkan dengan kerikil kuning, batu kecil ini sangat mencolok. Su Yun, yang terengah-engah, akhirnya merasa lega. Dia menyeret tubuhnya yang kelelahan dan lemah dan mengambil batu itu. Itu benar-benar inti roh batu raksasa. Besar. Su Yun menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan gembira. Akhirnya, orang tua ini tidak bekerja dengan sia-sia. Aku harus pergi istirahat. Tetua pedang juga merasa lega. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang tanpa jejak. Su Yun menggantungkan, inti roh batu raksasa, pada selubung pedang tanpa batas. Dia meletakkan pedang naga terukir kembali ke sarung pedang. Setelah merapikan sedikit, dia berbalik dan kembali. Kembali ke kota, dia menaiki spirit stalion dan langsung bergegas menuju keluarga Su. Perintah murid keluarga Su adalah alat paling sederhana yang digunakan keluarga Su untuk berkomunikasi dengan anggota klan mereka. Jika perintah murid mengeluarkan lampu merah, itu berarti keluarga Su telah mengeluarkan misi penting yang mengharuskan semua murid untuk bergegas kembali. Jika perintah murid memancarkan cahaya kuning, itu berarti keluarga Su telah menunjuk seseorang untuk segera kembali. Umumnya, perintah ini dikeluarkan oleh sekte dalam. Jika dikeluarkan oleh sekte utama, itu akan menjadi cahaya putih. Itu tidak sesederhana hanya memancarkan cahaya. Bahkan suara patriark dapat disalurkan melalui ordo murid ke telinga pemegangnya. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat ordo murid ini, tetapi semuanya dibuat oleh tangan maha kuasa keluarga Su. Teknik mistik-mistis semacam ini yang melibatkan kehampaan adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dikuasai oleh roh suan jiwa suan-suan. Bergegas kembali ke keluarga Su sudah sehari kemudian. Su Yun mengendarai spirit stalion yang tinggi dan berganti pakaian menjadi pakaian ahli pedang hitamnya. Membawa sarung pedang, dia berjalan ke jalan perunggu sekte luar keluarga Su. Kuku dari spirit stalion mengetuk tanah dan mengeluarkan suara, G-Deng-Deng-Deng. Su Yun mengendarai spirit stalion kembali ke kediamannya. Sepanjang jalan, dia melihat bahwa kedua sisi jalan sepi. Tidak banyak orang. Dia hanya bisa melihat beberapa orang parubaya atau lanjut usia. Hati Su Yun curiga. Di mana orang itu? Bukankah ini Su Yun? Saat ini, seorang pria parubaya yang membawa tiang datang. Melihat Su Yun mengendarai spirit stalion, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu benar-benar mengendarai spirit stalion. Apakah Anda menghasilkan banyak uang di luar? Ini paman Su Zi. Su Yun tertawa, Aku tidak menghasilkan banyak uang. Kudaroh tidak bernilai banyak uang. Oh, Su Zi tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia tampak khawatir dan berkata, Tapi sekali lagi, Mengapa kamu baru kembali sekarang? Semua murid muda dari sekte luar telah pergi ke Marsial Bond Mountain untuk berpartisipasi dalam persidangan, namun Anda masih di sini. Saya mendengar bahwa ketika pengurus sekte dalam Su Si Long mengumumkan persidangan, dia secara khusus menyebut Anda. Karena Anda tidak ada di sini, dia bersiap untuk menghukum Anda. Anda sebaiknya segera pergi ke pelayan sekte luar kami dan memohon keringanan hukuman. Biarkan dia memaafkan kejahatanmu. Pergi ke persidangan Marsial Bond Mountain. Su Yun terkejut, itu adalah area terlarang keluarga Su. Ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sana. Bagaimana mungkin Su Si Long membiarkan murid sekte luar pergi ke sana untuk berkultivasi? Bukankah itu hanya mengirim mereka ke kematian mereka? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Su Si tersenyum dan berkata, dikatakan bahwa ada pakar dari sekte dalam yang memimpin grup. Anak-anak itu sangat aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah begitu? Su Yun masih khawatir. Marsial Bond Mountain adalah area terlarang keluarga Su. Dikatakan bahwa setelah setiap patriar keluarga Su meninggal, mereka akan dimakamkan di Marsial Bond Mountain. Beberapa orang mengatakan bahwa Marsial Bond Mountain memiliki banyak harta, teknik kultivasi, dan pil. Jika Anda dapat menemukannya, Anda dapat menikmatinya seumur hidup. Marsial Bond Mountain umumnya tidak terbuka untuk umum. Mengapa sekte dalam tiba-tiba membukanya kali ini? Su Yun mengingat kejadian di kehidupan sebelumnya. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak memiliki ingatan tentang ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Tidak ada kenangan tentang ini. Mengapa? Karena di kehidupan sebelumnya, saat ini, Su Yun benar-benar mabuk. Dia melewatkan persidangan ini, dan tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Dalam hidup ini, dia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Dia tidak boleh dekaden lagi. Paman Suzy, sudah berapa lama mereka berada di Marsial Bond Mountain? Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Dia masuk pagi-pagi sekali. Sudah setengah hari, Suzy mengusap dagunya yang janggut dan berkata sambil berpikir. Su Yun menganggup dan mengangkat kendali. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Suzy, dia mengendarai kuda jantan kembali ke gubuknya. Dia tidak berniat untuk menemukan pengurus sekte luar. Marsial Bond Mountain terlalu berbahaya. Jika dia tidak bisa pergi, itu akan menjadi yang terbaik. Bahkan jika ada ahli dari sekte dalam yang memimpin tim, itu tidak akan mudah. Belum lagi sebagian besar tim sudah masuk selama setengah hari. Dia tidak dapat menemukan ahli dari sekte dalam untuk melindunginya. Jika dia pergi ke Marsial Bond Mountain sendirian, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Su Yun. Pada saat ini, suara keras terdengar. Su Yun menarik kuda jantan rohnya dan berhenti. Dia melihat ke arah suara itu. Dia melihat di depannya di jalan, ada barisan penjaga bersenjata yang memakai helm hitam. Penjaga ini berasal dari tim keamanan sekte luar. Mereka adalah bagian dari tim patroli. Mereka dengan cepat berlari dan mengepung Su Yun tanpa mengucapkan sepatah katapun. Turun. Pemimpin penjaga berteriak. Su Yun mengerutkan kening. Dia melihat ke delapan murid pemula roh tingkat sembilan dan berpikir sejenak. Kemudian dia berbalik dan turun dari kudanya. Ikutlah dengan kami. Penjaga itu berteriak. Kemana? Kita akan menemui pramugari. Ketika Su Yun mendengar ini, dia tidak mengatakan apapun. Dua penjaga dengan cepat datang dan ingin membawa Su Yun pergi. Namun, saat tangan mereka menyentuh bahu Su Yun, mereka tiba-tiba didorong mundur oleh ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Kedua penjaga itu terkejut dan mundur. Kedua penjaga itu menatap Su Yun dengan kaget. Mereka melihatnya memegang kudanya dan berbisik, aku bisa pergi sendiri. Beberapa penjaga saling memandang dan kemudian menatap kapten. Kapten menganggup dengan wajah bermartabat. Para penjaga tidak bergerak. Dengan cara ini, Su Yun dibawa pergi saat dia baru saja tiba di keluarga Su. Tapi yang mengejutkan adalah itu. Kelompok penjaga yang memblokir Su Yun tidak membawanya ke kantor pemerintah sekte luar. Sebaliknya, mereka langsung membawanya menjauh dari sekte luar dan menuju ke arah Marsial Bond Mountain. Su Yun bingung. Kemana kau membawaku? Gunung tulang bela diri. Kapten penjaga berkata dengan dingin. Gunung tulang bela diri. Apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Kesalahan? Bagaimana mungkin? Ayo cepat. Para penjaga tampaknya terlalu malas untuk menjelaskan dan mendesak dengan keras. Su Yun menjadi tenang dan menahan keraguannya. Dia untuk sementara bekerja sama dengan mereka, tetapi tangannya diam-diam sudah berada di pinggangnya. Begitu ada situasi, sarung pedang akan segera aktif dan melepaskan pedang naga terukir. Sekitar satu jam kemudian, para penjaga membawa Su Yun ke selatan pegunungan keluarga Su. Gunung ini suram dan berkabut. Langit di atas gunung gelap sepanjang tahun. Ada pohon-pohon besar dan lebat di gunung. Pepohonan sangat lebat sehingga angin tidak bisa melewatinya. Melihat dari luar, seluruh gunung itu gelap. Itu sangat menakutkan, terutama baunya. Bau tengik menjijikan melayang dari gunung, membuat orang merasa tidak nyaman. Di kaki gunung, di depan jalan, ada barisan penjaga berbaju besi. Di belakang penjaga, ada pesona besar. Pesona itu menyegel semua pintu masuk di sekitar gunung. Di depan para penjaga ini, pengurus sekte luar sedang menunggu Su Yun. 48. Su Yun lupa nama pengurus sekte luar. Dia hanya tahu bahwa dia adalah orang tua yang licin. Hadiah misi sekte luar hampir semuanya digelapkan olehnya. Dia jahat, pelit dan pelit. Murid sekte luar keluarga Su memanggilnya rubah tua. Pelayan itu menyipitkan matanya ke arah Su Yun. Wajah tuanya yang seperti kulit kayu terkekeh. Kamu akhirnya datang, tuan muda Su Yun. Su Yun berjalan mendekat dan menatap pelayan itu. Dia melihat penghalang pesona dan bertanya, saya tidak tahu mengapa pelayan membawa saya ke sini. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Guru Susilong memerintahkan saya untuk mengirim Anda ke Marsial Bon Mountain untuk berpartisipasi dalam persidangan. Berpartisipasi dalam persidangan. Su Yun terkejut. Uji coba keluarga adalah acara besar. Ini terbuka untuk semua murid sekte dalam dan luar. Ada banyak manfaat dalam uji coba. Apa? Apakah Anda tidak ingin berpartisipasi? Petugas itu menatapnya. Tentu saja tidak, kata Su Yun dengan jujur. Lancang. Wajah rubah tua itu berubah. Dia berteriak, Kamu adalah murid sekte luar dan kamu masih ingin menolak misi rumah utama. Sejujurnya, karena Anda tidak kembali ke keluarga tepat waktu, sebagai hukuman, Anda tidak akan dapat menerima perbekalan yang disediakan oleh Master Susilong. Anda hanya dapat menerima lima pil penghindaran racun dan sepuluh pil perut buah. Cepat masuk. Guru Susilong berkata bahwa Anda harus berpartisipasi dalam persidangan. Anda tidak boleh menghindarinya. Saat ini, aku satu-satunya. Mata Su Yun berkilat dengan jejak kemarahan, aku hanya seorang murid pemularoh. Memasuki Marsial Bone Mountain sendirian hanyalah mencari kematian. Apalagi persediaannya hanya ini. Apakah Anda ingin saya datang ke sini tanpa kembali? Jadi, kamu tidak mau masuk. Pengurus rubah tua itu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang aneh. Melihat ini, hati Su Yun terasa tidak enak. Dia ragu-ragu bertanya, Jika saya tidak masuk, apa yang akan Anda lakukan? Apa? Rubah tua berkata, Tuan Susilong telah memberikan perintah yang jelas. Anda harus berpartisipasi dalam uji coba ini. Anda harus memasuki Marsial Bone Mountain. Jika Anda tidak masuk, jika Anda tidak mematuhi perintah Tuan Susilong, Anda akan dihukum karena memberontak terhadap keluarga Su. Anda akan segera lumpuh dari kultifasi Anda. Begitu suaranya turun, para penjaga Marsial Bone Mountain segera melangkah maju dan mengepung Su Yun. Sebagai pelindung tanah terlarang keluarga Su, mereka semua berada di atas tahap kelima dari alam murid perantara roh. Mereka kuat dan tak terduga. Saat ini, Su Yun tidak mungkin mengalahkan keberadaan ini. Su Yun berpikir sejenak, lalu dia mendongat dan berkata, Jika memang begitu, baiklah, aku akan pergi ke Marsial Bone Mountain. Tapi sebelum itu, bolehkah saya pergi ke toko untuk membeli beberapa kebutuhan? Tidak, kamu hanya dapat memiliki dua pil ini. Jangan menyiapkan yang lain. Rubah tua itu terkekeh. Hati Su Yun dipenuhi amarah, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih dua botol pil yang dipegang rubah tua itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menuju ke Marsial Bone Mountain. Buka penghalang. Rubah licik tua itu berteriak. Ka. Sebuah suara aneh terdengar. Retakan selebar dua meter muncul di penghalang biru. Langkah kaki Su Yun agak ragu-ragu, tapi pada akhirnya, dia tetap masuk. Berat, ketika kamu berada di sekte dalam, Tuan Su tidak menyukaimu. Sekarang kamu berada di sekte luar, kamu masih sangat sombong. Kamu bahkan berani membunuh orang-orang Tuan Dongfang. Huff, mari kita lihat bagaimana guru Su Si Long bermain denganmu. Rubah tua itu menatap punggung Su Yun saat dia pergi. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyum sinis. Segera. Tidak ada jejak Su Yun. Rubah tua itu berbalik dan hendak pergi. Suara mendesing. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba keluar dari pesona Marsial Bone Mountain dan langsung menuju ke arahnya. Tuan, hati-hati. Penjaga di sebelahnya berteriak. Rubah tua berbalik untuk melihat dan tiba-tiba ketakutan. Dia hanya melihat pedang terbang ramping-terbang ke arahnya. Tubuh pedang itu ramping seperti air musim gugur. Itu dingin dan mengancam. Di tubuh pedang, ada tanda naga banjir yang ganas dan menakutkan. Ketika orang melihatnya, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu sangat tidak nyaman. Kaki rubah tua menjadi lunak dan dia dengan cepat mundur ketakutan. Dia hanya seorang pelayan dari sekte luar. Apalagi dia sudah tua dan kultivasinya tidak tinggi. Kapan dia pernah melihat teknik pembunuhan yang begitu kuat? Para prajurit lapis baja belum pernah melihat pedang terbang yang begitu kejam sebelumnya. Terlebih lagi, pedang itu terbang. Apakah ini teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi? Namun, teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi hanya bisa membuat orang terbang. Kapan bisa digunakan untuk membunuh orang? Saat pedang terbang hendak menembus jantung rubah tua itu, aura jahat keluar. Jangan sakiti tuannya. Salah satu penjaga dengan cepat bereaksi. Dia tidak terkejut dengan serangan aneh ini. Dia segera melompat dari samping dan menebas pedang terbang itu. Pedang terbang terus berputar di udara, tapi tidak jatuh. Sebaliknya, ia berbalik ke arah rubah tua seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Fenomena aneh ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Rubah tua tidak bisa mengelak tepat waktu. Salah satu lengannya dipotong. Darah menyembur keluar dan dia berguling-guling di tanah beberapa kali. Dia berteriak lagi dan lagi saat wajahnya menjadi pucat. Penjaga lainnya juga pulih. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin mereka berani linglung? Mereka dengan cepat bergegas dan menebas pedang terbang aneh itu. Namun, pedang terbang itu berputar beberapa kali di udara. Setelah stabil, ia kembali ke arah Marsial Bone Mountain. Sebelum pesona ditutup, ia terbang masuk dan menghilang. Bada. Suyun mengulurkan tangannya dan meraih pedang naga berlumuran darah. Dia melihat rubah tua yang pingsan karena sakit parah. Dia berbalik dan berjalan menuju ke dalaman Marsial Bone Mountain. Gunung Tulang bela diri. Salah satu tempat terlarang terbesar keluarga Su. Tepat setelah memasuki Marsial Bone Mountain, dia harus menelan pil racun. Pil racun tingkat tinggi yang disediakan oleh keluarga Su ini bisa bertahan sepanjang hari. Namun, mengandalkan pil ini jelas tidak cukup. Saat ini, dia tidak punya apa-apa. Barang-barang di cincin penyimpanannya tidak berguna di sini. Jika dia masuk lebih dalam ke Marsial Bone Mountain, dia takut nasibnya akan sangat menyedihkan. Karena ini masalahnya, dia tidak akan masuk lebih dalam. Dia hanya perlu menunggu di tepi gunung. Ketika persidangan selesai, dia akan pergi. Adapun blut jadi kristal, dia tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun, dia tidak berharap untuk mengandalkannya untuk memasuki sekte dalam. Setelah membuat rencananya, Su Yun menemukan sebuah batu besar di tepinya dan duduk bersilah. Dari tebing lima warna ke sini, jalannya bergelombang. Dia tidak punya waktu untuk memulihkan Spirit Lord Auranya. Sekarang, dia akhirnya bisa bernafas lega. Matahari berangsur-angsur terbenam dan hari dengan cepat berlalu. Sepanjang hari, selain suara ledakan dan jeritan yang datang dari Marsial Bone Mountain, tidak ada hal aneh yang terjadi. Spirit Lord Auranya dengan cepat dipulihkan. Namun, Su Yun tidak berani mengolah Spirit Lord Aura di sini. Setelah Spirit Lord Auranya habis, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Karena dia tidak melakukan apa-apa, Su Yun mengeluarkan kristal surgawi dan mengamatinya. Heavenly Crystal telah digunakan sekali di sekte Gu Siesin, jadi masih dalam pemulihan. Setelah lima puluh hari, hampir sebulan telah berlalu. Kristal surgawi juga telah dipulihkan sebanyak delapan puluh persen. Tiba-tiba, pikiran Su Yun berkelebat dengan sebuah ide. Mengembalikan energi. Jika Heavenly Crystal tidak dapat digunakan karena kekurangan energi, maka, jika dia mengambil inisiatif untuk menyuntikkan energi ke dalamnya, dapatkah itu mempercepat pemulihannya? Dengan ide luar biasa ini, Su Yun ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia ingin bertanya pada tetua pedang, tetapi tetua pedang sedang tidur di seni pedang tanpa batas. Membunuh Jenderal Batu Raksasa telah memberinya banyak energi, jadi tidak nyaman untuk mengganggunya lagi. Setelah memikirkannya berulang kali, dia memutuskan untuk mencobanya. Menempatkan kristal surgawi di tangannya, Su Yun dengan keras menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang lain menutupi batu hitam kecil itu. Dia menenangkan pikirannya dan mulai dengan lembut mendesak spirit Lord Auranya dan menyuntikannya ke dalam batu. Siu! Suara roket bola balik tiba-tiba meledak dari Heavenly Crystal. Seluruh tubuh Su Yun sedikit gemetar. Kelima ujung jarinya seperti digigit sesuatu. Sulit baginya untuk melepaskan diri dari Heavenly Crystal. Saluran Ki yang melepaskan kristal surgawi juga dibuka secara paksa. Sejumlah besar spirit Lord Auranya ditanamkan ke dalam Heavenly Crystal. Su Yun terkejut. Dia buru-buru menarik tangan kanannya dan melemparkan Heavenly Crystal ke tanah. Namun, saat tangannya meninggalkan Heavenly Crystal, dia langsung jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya tidak memiliki sedikitpun kekuatan. Tubuhnya sangat lemah, seolah-olah dia sakit parah. Ini, dot apa yang terjadi. Su Yun dengan lemah menatap kristal surgawi yang menjadi semakin gelap. Hatinya penuh dengan keraguan. Dengan susah payah, dia duduk bersila di tanah dan memulihkan sedikit energinya. Dia mengambil kristal surgawi dan dengan hati-hati melihatnya sejenak. Dia melihat bahwa energi di dalam Heavenly Crystal sebenarnya telah pulih sedikit. Apakah itu benar-benar efektif? Namun, dalam sekejap, dia hanya mampu memulihkan sedikit energi. Jika dia ingin mengisi seluruh Heavenly Crystal, berapa banyak aura roh yang dia butuhkan? Saat ini, satu-satunya harta yang menyelamatkan nyawanya adalah Heavenly Crystal. Dia tidak memiliki banyak kartu di lengan bajunya. Batu abadi hanya bisa digunakan untuk budidaya. Adapun, seni pedang tanpa batas, dia hanya melihat pedang pertama. Dia masih sangat asing dengan itu, jadi yang terbaik adalah tidak berurusan dengan pukulan besar itu. Menghembuskan napas, Su Yun dengan hati-hati menyingkirkan kristal surgawi. Tentu saja, dia tidak berani menyuntikkan ki lagi ke kristal surgawi. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan tersedot sampai kering. Setelah berkultivasi di atas batu selama satu malam, Spirit Lord Aura miliknya akhirnya dipulihkan sebesar 30%. Pada malam hari, seluruh Marsial Bone Mountain gelap dan menakutkan. Langit berkabut, dan cahaya dari bulan dan bintang tidak bisa menembus. Penglihatan manusia sangat buruk, jadi tidak bijaksana untuk bertindak di malam hari. Oleh karena itu, sepanjang malam, tidak ada pergerakan di Marsial Bone Mountain. Bahkan raungan binatang buas pun berkurang. Saat itu hampir subuh. Bang-bang-bang. Serangkaian ledakan membangunkan Su Yun yang sedang duduk bersila di atas batu. Su Yun tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke atas gunung. Suara ledakan tidak jauh dari tempatnya berada. Dari tempatnya berada, dia bisa melihat lereng gunung yang gelap. Lebih dari selusin pohon tumbang. Sedikit, Swift Wind Spirit Key, bercampur dengan bau anjir dari Marsial Bone Mountain melayang. Apakah itu murid keluarga Su? Dia takut mereka bertemu dengan binatang buas. Namun, itu juga bisa menjadi perselisihan sipil. Rumah utama telah mengeluarkan tugas ke Sekte Dalam. Su Silong, pengurus Sekte Dalam, memiliki kualifikasi untuk memasuki Sekte Dalam. Meskipun Marsial Bone Mountain berbahaya, hadiahnya sangat menarik. Bagaimana mungkin murid Sekte luar tidak memperjuangkannya? Meskipun seribu, belut jade kristals tidak banyak, perkiraan konservatif dari produksi, belut jade kristals Gunung Marsial Bone kurang dari dua ribu keping. Tidak termasuk beberapa tempat yang sangat berbahaya, keluarga Su hanya bisa mengumpulkan seribu keping. Su Silong bukanlah karakter yang sederhana. Murid-murid dari Sekte Dalam ini mungkin juga dijanjikan keuntungan olehnya. Demi keuntungan, orang akan melakukan segala macam hal yang tak terbayangkan. Misalnya, membunuh orang untuk mendapatkan, belut jade kristals. Huala! Pada saat ini, rerumputan di sisi batu tiba-tiba mengeluarkan suara gemerisik. Kemudian, beberapa toko bergegas keluar. Saraf Suyun melonjak. Dia segera mengeluarkan bilah naga yang terukir. Matanya seperti cita saat dia menatap dengan waspada pada orang-orang yang bergegas keluar. Dia hanya melihat tiga pria dan dua wanita berlumuran darah. Mereka terengah-engah saat mereka bergegas keluar. Mereka sepertinya melarikan diri. Masing-masing dari mereka memiliki banyak, belut jade kristals di tangan mereka. Di antara mereka, ada seorang pria berjubah kuning dan seorang wanita berjubah merah berlengan panjang. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Senjata di tangan mereka berlumuran darah merah tua. Marsial Bone Mountain adalah tempat di mana sebagian besar binatang adalah binatang gelap. Mereka mirip dengan monster. Darah mereka berwarna hitam atau biru. Ada sangat sedikit binatang merah. Oleh karena itu, darah pada senjata kedua pria ini kemungkinan besar adalah darah manusia. Kelima orang itu bergegas keluar. Ketika mereka melihat Suyun di atas batu besar, mereka tertegun sejenak. Tapi segera, pria yang mengenakan jubah kuning itu memiliki tatapan membunuh di matanya. Dia mengangkat bilah cincin di tangannya dan dengan lembut berjalan menuju Suyun. Mata Suyun membelalak. Bajingan ini asteriskar. 49. Melihat Suyun melompat dari batu besar, dia dengan gembira berkata, Aku akhirnya menemukan kelompok itu. Saudara-saudara, Suyun ada di sini untuk menyambut kalian. Suyun, Wanita berlengan merah itu terkejut, Kamu adalah sampah Suyun itu. Itu aku. Suyun mengangguk. Kenapa kamu sendirian di sini? Di mana tim Anda? Pria berpakaian kuning itu berhenti dan berbisik. Mati. Mati. Kelima orang itu tercengang. Bagaimana dia mati? Dibunuh oleh iblis berjubah hijau. Setan berjubah hijau. Kelima orang itu menggigil pada saat bersamaan. Wajah mereka penuh kengerian saat mereka melihat sekeliling. Seorang kultifator murid inti roh. Bagaimana itu bisa muncul di sini? Mata pria berpakaian kuning itu penuh dengan kengerian dan dengan cepat bertanya, Di mana kamu bertemu dengannya? Di sini, kata Suyun. Ini. Ya, Di belakangmu. Suyun tiba-tiba berkata dengan ekspresi ketakutan. Beberapa orang yang gugup segera menoleh ke belakang, Tapi. Tidak ada apa-apa di belakangnya. Pria berpakaian kuning itu dengan cepat memalingkan matanya dan melihat Suyun tiba-tiba melompati batu besar di belakangnya. Suyun berlari jauh ke dalam gunung. Melarikan diri. Kelima orang itu tertegun. Wajah pria berpakaian kuning itu menjadi merah dan putih. Dia tahu bahwa dia diperankan oleh Suyun. Dia sangat kesal. Dia mengertakan gigi dan berkata, Ces. Tunggu. Wanita berlengan merah dengan cepat berkata, Dia hanya sia-sia. Saya tidak berpikir dia memiliki kristal giyok darah padanya. Mengejarnya tidak ada artinya. Kami membunuh murid sekte dalam, Jadi kami tidak bisa memasuki kedalaman Marsial Bond Mountain. Jika kita bertemu dengan binatang buas yang kuat, Kita akan dimusnahkan. Mengapa kita tidak berkeliaran di sekitar gunung dan menangkap beberapa ikan gemuk? Kemudian kami akan menunggu akhir hari dan keluar untuk menyelesaikan tugas. Bukankah itu lebih baik? Saudari Hong benar, Kita sudah mendapatkan cukup kristal giyok darah. Kita tidak perlu mengambil risiko lagi. Kita bisa memancing lagi dengan santai. Jangan membuang nyawa kita. Kudengar tim lain adalah juga mulai membunuh siapapun yang mereka lihat. Mungkin mereka telah menjanjikan beberapa manfaat kepada murid sekte dalam. Jika kita bertemu mereka, kita tidak akan bisa melawan mereka. Tria berpakaian kuning mendengar ini dan menahan amarah di dalam hatinya. Dia menganggup dan berkata, Itu bagus. Kita akan berkeliaran di pinggiran. Tapi jika kita bertemu Su Yun, Jangan dengarkan omong kosongnya. Kita akan langsung membunuhnya. Aku akan membantumu membunuhnya, kata Suster Merah. Su Yun, yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri, Tidak bergegas menuju daerah luar pegunungan, Tetapi pergi ke arah yang berlawanan, Dan pergi ke jalur gunung tempat turunnya kelima orang itu. Mengikuti jalur pegunungan, Dia mempercepat langkahnya dan menuju ke tempat ledakan terjadi. Meskipun kelima orang ini adalah murid sekte luar, Aura mereka sangat kuat. Di antara mereka, Pria berjas dan wanita berlengan merah sama-sama berada di tingkat ke-10 dari alam pemula roh. Yang lainnya juga berada di tahap ke-9 dari alam pemula roh. Atribut roh mereka tidak diketahui. Jika dia melawan mereka secara langsung, Akan sulit baginya untuk menang hanya dengan setengah dari pure divine spirit kinya. Dengan hati-hati mendekati titik ledakan, Su Yun tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, Dia bersembunyi di semak-semak di samping, Dengan waspada mengawasi sekelilingnya, Menunggu waktu. Lokasi ledakan sekarang penuh lubang, Dan tanah berlumuran darah. Beberapa mayat yang rusak tergeletak di tanah. Ada pria dan wanita, Dan semuanya telah mati secara menyedihkan. Beberapa mayat bahkan tanpa kepala. Setelah menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, Su Yun melihat sekelilingnya masih sangat sepi. Kemudian, Dia bergegas keluar dan dengan cepat berlari menuju mayat. Pria berjas dan berlengan merah melarikan diri ke lokasi Su Yun tidak lama setelah ledakan. Agaknya, Mereka khawatir ledakan itu akan menarik tim lain. Kelima orang ini semuanya terluka, Dan kondisinya tidak baik. Mereka tidak takut berurusan dengan Su Yun, Tetapi jika mereka bertemu dengan tim lain, Itu akan sangat buruk. Oleh karena itu, Mereka hanya mengambil blut jade kristals dan lari. Su Yun juga menduga bahwa mereka tidak punya waktu untuk mengambil barang-barang dari orang-orang ini, Jadi dia dengan berani berbalik untuk mengambil warisan orang mati. Tubuh orang mati ini berwarna hitam, Seolah-olah telah diracuni. Apalagi, Ada lubang di punggung mereka. Su Yun takut kelima pria bersetelan itu menyelinap menyerang mereka dari belakang. Namun, Yang membuat Su Yun terkejut adalah bahwa di antara orang mati ini, Sebenarnya ada murid sekte dalam. Melihat lencana di pinggang pria itu, Su Yun sangat terkejut. Dia benar-benar berani menyelinap menyerang murid sekte dalam. Dia benar-benar berani. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi dan mencari mayat-mayat ini. Dia memperoleh cukup banyak pil pencegah racun dan pil kenyang, Jadi tidak masalah baginya untuk bertahan selama 10 hari. Selain itu, ada juga lebih dari 20 pil pemulihan energi, 17 pil penyembuhan, jimat gaib tingkat rendah, dan gulungan pelarian. Perbekalan di tubuhnya sangat sedikit, tapi dengan benda-benda ini, dia bisa bertahan. Barang-barang lainnya nilainya kecil, jadi Su Yun tidak mengambilnya. Orang-orang ini tidak mampu menggunakan cincin penyimpanan, Jadi barang-barang itu digantung di pinggang mereka. Setelah memasukkan semuanya ke dalam ring penyimpanan, Su Yun buru-buru meninggalkan tempat itu. Banyak orang meninggal di sini. Bahkan jika itu tidak menarik tim lain dari keluarga Su, dia takut tidak lama lagi sejumlah besar binatang buas akan tertarik. Su Yun kembali ke jalur aslinya, berniat untuk terus tinggal di sekitar gunung Marsial Bon. Namun, saat dia tiba di kaki gunung, suara orang berkelahi terdengar. Di kaki gunung, ada sejumlah besar riak. Kemudian, dia mendengar dengusan dingin. Su Su Wanyuan, Anda punya banyak nyali. Kamu benar-benar berani menyerang kami. Apa, Anda ingin kristal biok darah di tangan kami? Huh, Anda harus memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Su Hong Siu, aku benar-benar buta. Aku benar-benar mempercayai ular dan kalah jengking sepertimu. Bagus, bagus, karena kamu bersekongkol dengan Su Su Wanyuan. Itu bagus. Hari ini, saya akan mengirim Anda orang-orang di jalan Anda. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Setelah beberapa kata, suara pertarungan sengit terdengar lagi. Su Yun mendengar ini dan memutar matanya beberapa kali. Kemudian, dia mengeluarkan jimat gaib dan memegangnya di tangannya. Dia diam-diam mendekati tempat pertarungan itu berlangsung. Saat dia mendekat. Kebetulan sekali. Tiga pria dan dua wanita yang bersiap untuk membunuh Su Yun tiba-tiba bertemu dengan tim lain yang terdiri dari empat orang. Saat ini, sembilan orang ini bertarung bersama. Menilai dari percakapan barusan, sepertinya Su Su Wanyuan mengenal regu beranggotakan empat orang ini. Namun, Su Su Wanyuan dan Su Hong Siu juga orang yang kejam dan tanpa ampun. Mereka sebenarnya secara diam-diam menyerang keempat orang ini untuk membunuh mereka dan merebut kristal-kristal. Namun keempat orang ini juga waspada dan waspada, sehingga tidak berhasil. Su Su Wanyuan dan wanita berpakaian merah, Su Hong Siu, keduanya adalah murid pemular roh tingkat ke-10. Empat orang lainnya hanyalah murid pemular roh tahap ke-9, jadi ada celah di tingkat kultifasi mereka. Namun, Su Su Wanyuan dan empat orang lainnya telah bertarung untuk waktu yang lama, jadi mereka mengkonsumsi banyak ki. Kondisi mereka tidak baik, sehingga tidak mudah membunuh mereka. Kedua belah pihak menemui jalan buntu di kaki gunung. Melihat ini, Su Yun mulai merenung. Meskipun dia telah membunuh Su Kuang selama kompetisi dan dilarang mengikuti kompetisi, ini tidak berarti dia tidak dapat memasuki sekte dalam. Namun, Su Silong tampaknya bias terhadapnya. Memasuki sekte dalam tidak akan damai. Bahkan jika dia merebut belut jade kristal, itu tidak akan banyak berguna, kecuali. Su Yun tiba-tiba memikirkan ide yang bagus. Mungkin dia tidak perlu memasuki sekte dalam. Membiarkan orang lain memasuki sekte dalam juga akan nyaman baginya. Memikirkan hal ini, dia menjadi tenang dan diam-diam mengeluarkan bilah naga yang terukir dari cincin penyimpanannya. Setelah berpikir sejenak, ia pun mengeluarkan topeng yang ia gunakan di sekolah Gusie Sin dan memasangnya di wajahnya. Separuh topengnya rusak, jadi hanya bisa menutupi separuh wajahnya, tapi itu sudah cukup. Keluarga Su dengan jelas melarang para murid saling membunuh. Namun, dalam persidangan ini, selama tidak ada yang tahu, tidak apa-apa untuk membunuh. Su Yun tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat membunuh semua lawan, jadi dia harus menutupi identitasnya. Kalau tidak, jika dia tidak membunuh lawan, maka akan merepotkan untuk meninggalkan Marsial Bond Mountain. Dia mengenakan jubah blademaster hitam dengan sarung pedang tanpa batas tergantung di punggungnya. Wajahnya ditutupi setengah topeng, dan rambut sebahunya berkibar tertiup angin. Su Yun bersembunyi di balik rumpun-rumput liar dan dengan waspada menatap pertarungan. Pada saat yang sama, dia diam-diam memperhatikan kedua sisi. Posisi persembunyiannya ditujukan ke kiri dan kanan, bukan depan dan belakang. Orang-orang di depannya sudah bertarung dengan sengit, jadi mereka tidak memperhatikan sekelilingnya. Karena itu, dia tidak perlu bersembunyi, tetapi dia harus memperhatikan kiri dan kanannya. Jika perkelahian terjadi di sini, itu mungkin menarik tim lain. Karena itu, begitu tim lain mendekat, dia harus pergi secepatnya. Untungnya, tidak banyak tim di tepi Marsial Bond Mountain, jadi tidak ada pergerakan. Puci. Suara teredam terdengar. Dia melihat bahwa dalam tim berempat, bahus orang pria tampan telah terkena pisau. Seluruh lengannya hampir putus. Rasa sakit yang parah membuat wajah putihnya semakin pucat. Pria itu buru-buru mundur. Dia ingin untuk sementara menghindari kejaran lawannya, Su Suan Yuan. Namun, Su Suan Yuan tampaknya sedang menggunakan narkoba saat ini. Dia dengan gila-gilaan menggunakan teknik pedangnya dan sejumlah besar profound spirit ki untuk memotong ke arah pria itu. Kakak Xiao, hati-hati. Seorang wanita mengenakan jubah hijau tua di samping berteriak. Dia menggenggam bel cincin dan melambaikan pisau ki. Lonceng cincin tampaknya memiliki tingkat yang berbeda. Itu dengan mudah mematahkan pedang ki dan mematahkan pengepungan pria itu. Namun, itu empat lawan lima. Mereka sudah dirugikan dalam hal jumlah. Begitu wanita berjubah hijau tua mematahkan pengepungan, pedang lawan datang menusuk. Seperti salju dan es, pedang itu bergoyang dan bergoyang. Semua orang merasakan hawa dingin di depan mata mereka. Ci! Oh! Wanita berjubah hijau tua itu sedikit gemetar. Hatinya tertusuk pedang. Han Siang. Mata Susiao melebar saat dia melihat wanita di depannya menumpahkan darah. Tubuhnya perlahan melunak dan pikirannya menjadi kosong. Kamu, kamu benar-benar membunuh saudari Siang. Aku akan melawanmu. Mata dua pria lainnya memerah. Kesedihan dan kemarahan menggenang di hati mereka pada saat bersamaan. Mereka berdua meraung dan bergegas dengan sembrono. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bahkan jika kami terluka, membunuhmu masih sangat mudah. Su Hong Siu mencibir. Belati di tangannya bertemu dengan dua pria yang bergegas mendekat. Pria tampan itu mencengkeram lengannya kesakitan. Melihat Su Han Siang yang sudah mati, air mata jatuh dari matanya. Seorang pria tidak mudah meneteskan air mata. Hanya saat dia sedih. Apa yang bisa lebih menyedihkan daripada kematian orang yang dicintai? Jika itu adalah orang biasa, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Mereka pasti sudah bergegas maju dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, Su Siu mundur beberapa langkah. Wajahnya ganas. Dia menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Dia dengan menyakitkan menatap kedua temannya yang masih bertarung dengan Su Suan Yuan dan Su Hong Siu. Akhirnya, dia tiba-tiba berbalik dan lari kesakitan. Su Siu. Kedua pria itu memperhatikan pelarian Su Siu dan tertegun. Pada saat kritis ini, dia benar-benar melarikan diri. Hahaha, ini teman baikmu. Di saat krisis, dia kabur lebih dulu. Su Han Siang mati sia-sia untuknya. Sayang sekali. Hahaha. Su Suan Yuan tertawa. Tidak, kami percaya pada Su Siu. Saat ini, salah satu pria tiba-tiba mengatupkan giginya. Wajahnya dingin dan tidak ada banyak kebencian di matanya. Kakak Su Siu tahu bahwa dia bukan lawanmu. Jika kita terus bertarung, kita semua akan mati. Daripada itu, lebih baik kabur. Di masa depan, saudara Su Siu pasti akan membantu kita membalas dendam. Pria lainnya berkata. Kedua pria itu tampaknya memahami pendekatan Su Siu. Namun, mereka tidak mundur dan terus berjuang. Tujuan mereka jelas. Mereka ingin menghentikan Su Suan Yuan dan yang lainnya untuk Su Siu. Meski pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib terbunuh. Su Siu menoleh dari jauh. Melihat pemandangan di sini, matanya berkaca-kaca. Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Hanya dengan mempertahankan hidupnya, dia bisa membalas dendam. Hanya dengan begitu dia bisa membalaskan dendam Han Xiang, Su Luo, dan Su Jian. Hanya dengan tetap hidup, dia bisa membalas dendam. Su Siu mengepalkan tinjunya dan dengan tegas berbalik. Tetapi, dia baru saja berbalik ketika sosok tinggi dan ramping diam-diam berdiri di depannya. Kamu ingin melarikan diri? Sebuah suara terdengar. Saraf Su Siu bergetar. Dia mundur lagi dan lagi dan bertanya dengan heran, siapa kamu? Tak terbatas. Suara itu terdengar lagi. 50. Dela pedang tanpa batas. Mata Su Siu kusam saat dia melihat pria di depannya. Dia mengenakan pakaian ahli pedang hitam dan wajahnya ditutupi dengan topeng besi yang rusak. Mengapa kamu melarikan diri? Pria itu bertanya. Su Siu mengepalkan tinjunya dan memalingkan wajahnya. Dia tidak ingin membiarkan pria bernama Limitless Sword God melihat air matanya. Dia berkata dengan kebencian, bahkan dengan saya, tidak mungkin untuk mengalahkan Su Suan Yuan. Belum lagi, lengan saya sudah lumpuh. Jika kita melanjutkan, kita akan dimusnahkan. Hanya dengan mempertahankan hidup kita, kita dapat membalas dendam. Sekarang kita tidak perlu menunggu selama 10 tahun. Ikuti aku dan bunuh. Dewa pedang tanpa batas berteriak. Dia tiba-tiba mengambil langkah dan berlari menuju Su Suan Yuan. Membunuh. Su Siu tertegun. Dia dengan cemas mengamati aura pria yang disebut Dewa Pedang tanpa batas. Dia merasa aura ini ganas dan tajam. Itu mirip dengan Swift Wind Spirit Ki. Namun, aura ini tampaknya lebih cepat daripada Swift Wind Spirit Ki. Itu bukan aura yang kuat. Tingkat tertinggi adalah alam perantara roh. Meskipun sangat tebal, tapi, bisakah itu melawan Su Suan Yuan? Apalagi, dot apa tujuannya? Apapun. Su Siu mengatupkan giginya. Kebencian di hatinya pasti yang terkuat di antara orang-orang ini. Kematian Su Han Siang membuatnya hampir pingsan, namun tidak membuatnya kehilangan akal. Tidak ada kesempatan sebelumnya, tapi sekarang, kesempatan itu telah datang. Hati Su Siu menegang. Wajahnya muram. Han Siang, aku akan percaya padanya kali ini. Jika aku tidak bisa menang, aku akan menemanimu. Bertekad, Su Siu menahan rasa sakit yang menyayat hati. Dia menggunakan pedangnya untuk memotong lengannya yang hancur. Memegang pedang dengan satu tangan, dia bergegas maju. Ketika pria bernama Dewa Pedang tanpa batas itu mendekati Su Suan Yuan dan yang lainnya, tangannya tiba-tiba melintas. Dari sarung pedang di punggungnya, dia mengeluarkan pedang ajaib yang diukir dengan pola naga banjir. Melihat bunga pedang, aura aneh muncul lagi. Itu menutupi tubuh pedang seperti kepompong. Lalu dia mengangkat tangannya. Suara mendesing. Pedang itu tiba-tiba terbang keluar, seperti anak panah dari busur, terbang menuju Su Suan Yuan. Ketika pedang ki yang ganas ini muncul, Su Suan Yuan menyadari orang yang datang. Melihat orang yang memakai topeng rusak, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi segera dia mencibir, ayo, ayolah, auramu tidak kuat, aku belum cukup membunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru pindah beberapa langkah ke kanan, mengibaskan Su Jian, yang berkelahi dengannya, dan menyerahkannya kepada Su Hong Siu, yang ada di sampingnya. Kemudian, dia mengangkat sabar cincinnya, dan energi spiritual meletus saat dia menebas pedang itu. Sial! Pedang itu dikirim terbang ke udara. Aku belum pernah melihat orang membuang senjatanya sebelumnya. Kamu yang pertama. Su Suan Yuan mengjilat bibirnya yang pecah-pecah. Niat membunuh di matanya sangat kuat. Dia memegang bilah cincin secara diagonal dan dengan cepat berjalan menuju Su Yun. Ujung bilahnya mengarah ke bawah, dan bilahnya berlumuran darah. Itu terlihat sangat menakutkan. Tetapi pada saat ini, pria bertopeng besi itu tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia mengangkat tangannya, membentuk segel dengan kedua tangan, dan membuat beberapa gerakan. Ini adalah keterampilan mistik. Su Suan Yuan sedikit mengernyit. Dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia mempercepat langkahnya dan bergegas. Orang itu semakin dekat dan dekat, pedang semakin dekat dan dekat, aura pembunuh yang menyeramkan dan menakutkan juga semakin dekat. Tetapi, pria yang mengenakan topeng besi dan membawa sarung pedang itu tidak bergerak. Tetap, dia menutup matanya. Mengabaikan pertahanan. Apakah dia punya trik? Hati Su Suan Yuan tenggelam, tetapi segera, dia meninggalkan kekhawatiran ini, anak ini bukan kultifator perantara roh, mengapa saya harus takut. Membunuh. Suara mendesing. Bila cincin meledak, seperti harimau yang mengaum, diwarnai dengan darah, menebas ke arah dahi suyun. Apakah tebasan ini benar-benar akan membelah orang ini menjadi dua? Siu. Pada saat ini, niat pedang yang tajam dan cepat tiba-tiba menyapu. Seolah-olah ribuan jarum perak menusuk punggung Su Suan Yuan. Gerakannya sedikit kaku, dan wajahnya berubah. Dia tidak menunggu bila cincin di tangannya jatuh, tetapi dia merasakan sakit di dadanya. Puci. Pedang yang tercetak dengan pola naga banjir yang sebelumnya terlempar sebenarnya telah menembus jantungnya dari belakang. Oh. Su Suan Yuan langsung memuntahkan setegup darah, yang terciprat ke pakaian ahli pedang gelap pria itu. Matanya melebar saat dia menatap pria itu. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti sesuatu. Ternyata jurus membunuh orang ini adalah pedang itu. Tapi pedang itu, bukankah itu terlempar? Kebencian. Benci. Saya akan membunuh kamu. Su Suan Yuan menggunakan teka terakhirnya dan mengumpulkan kekuatan terakhirnya untuk menebas pedang di udara. Tapi pria itu sudah mengangkat kakinya dan tanpa ampun menendang perut Su Suan Yuan. Bang. Su Suan Yuan ditendang, dan pedang terbang menusuk hati juga bergerak. Itu mulai berputar, dan seperti blender, itu benar-benar menusuk hati Su Suan Yuan. Daging cincang dalam jumlah besar, bersama dengan organ dalam dan darah. Menyebar ke segala arah, dan segera, menembus jantung Su Suan Yuan. Su Suan Yuan jatuh ke tanah, gemetar beberapa kali, dan langsung mati. Su Hong Siu dan yang lainnya, melihat situasi ini, tiba-tiba terkejut. Siapa kamu? Su Hong Siu berteriak. Tapi pria bertopeng besi itu mengabaikannya begitu saja. Setelah membunuh Su Suan Yuan, dia langsung berlari ke arah mereka, dan pedang terbang aneh itu mengikutinya. Kapan Su Hong Siu melihat teknik pedang dewa ini? Dia telah mendengar tentang teknik Imperial Flying Sword Sekte Pedang Abadi, tapi dia belum pernah mendengar tentang teknik Imperial Flying Sword. Segera, dia menikam Su Jian, yang seperti panah di akhir penerbangannya, dan berbalik untuk lari. Tiga orang lainnya melihat ini dan tidak berani ragu. Mereka menghentikan serangan mereka dan segera melarikan diri. Meskipun mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah, Su Hong Siu dan yang lainnya telah bertarung terus-menerus dan penuh dengan bekas luka. Mereka tidak lagi cocok untuk menghadapi musuh. Su Yun tidak berniat membiarkan mereka pergi. Eng Raffet Dragon Blade, terbungkus pure Divine Spirit-Spirit Ki, sangat cepat. Itu segera mendekati satu orang dan memotong kepalanya. Saat ini, Su Xiao juga menyusul. Dia mati-matian bergegas ke depan sekelompok orang ini dan tidak peduli dengan nyawanya untuk menunda langkah mereka. Su Hong Siu tidak punya waktu untuk memaksa Su Xiao pergi. Dia tertusuk dibahu oleh pedang terbang dari belakang dan menderita luka. Su Xiao mengambil kesempatan untuk menyerang. Di bawah intervensi teknik pedang tanpa batas Su Yun, Su Hong Siu juga dipenggal. Dua yang tersisa secara alami tidak dapat melarikan diri dari pedang dan mati satu demi satu. Pertempuran telah berakhir. Tempat ini ditaburi darah semua orang. Bau darah di udara bahkan membayangi bau busuk Marsial Bone Mountain yang sulit dihilangkan. Su Yun melambaikan tangannya beberapa kali dan mengendalikan Eng Raffet Dragon Blade untuk terbang menuju sarung pedang. Pedang melesat di udara dan dengan cepat dan akurat mengenai sarung pedang di punggungnya. Dalam sekejap mata, itu menghilang. Su Jian mati kehabisan darah. Su Luo baik-baik saja, tapi dia kehilangan kekuatan bertarungnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan beberapa hari ke depan di Marsial Bone Mountain. Su Xiao memandangi mayat Su Hong Siu dan yang lainnya. Matanya tak bernyawa. Dia berlutut di tanah seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Kebenciannya yang besar terbalaskan, tapi apalagi yang bisa dia lakukan. Semuanya tidak dapat diubah. Su Yun meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mulai membersihkan medan perang. Dia mengambil semua kristal giyok darah dari Su Hong Siu dan Su Suan Yuan. Setelah semuanya dikemas dengan baik, Su Yun siap untuk pergi. Saat dia mendekati Su Luo, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia mengeluarkan sebotol pil penyembuh dari tasnya dan melemparkannya ke sebelah Su Luo. Su Yun bukanlah orang yang baik, tapi dia memiliki prinsipnya sendiri. Dalam menghadapi hidup dan mati, berapa banyak orang di dunia ini yang masih percaya pada teman mereka. Apakah itu Su Jian atau Su Luo? Setidaknya di dalam hatinya, dia mengagumi mereka. Tunggu sebentar. Saat Su Yun hendak pergi, Su Xiao tiba-tiba berteriak. Su Yun sedikit memperlambat langkahnya, tapi tidak bersuara. Kenapa kamu membantuku? Su Xiao bertanya. Su Yun terdiam sesaat. Aku akan mengingat kebaikan ini, Dewa Pedang tanpa batas. Meskipun kata-kata ini tidak keras, namun sangat nyaring. Maka kamu harus mengingat kata-katamu ini. Dengan itu, dia segera pergi. Segera, dia menghilang tanpa jejak. Nyatanya, membantu Su Xiao juga dalam pertimbangan Su Yun. Susuan Yuan dan yang lainnya tidak mati, jadi mereka masih memiliki kekuatan bertarung yang tersisa. Jika Su Yun dengan gegabu bergerak, bahkan jika dia bisa mengalahkan mereka, akan sulit untuk mempertahankannya. Dengan bantuan Su Xiao dan yang lainnya, semuanya akan berbeda. Kedua, dia melihat dirinya di Su Xiao dari masa lalu. Keputus asaan, ketidakberdayaan, Dot dan Haus akan balas dendam. Atau mungkin, kepercayaan Su Jian dan Su Luo pada Su Xiao dan pengorbanan diri mereka membuatnya mengagumi mereka. Su Yun tidak bisa mengetahuinya. Mungkin lebih baik tidak memikirkannya. Setidaknya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak termasuk berbagai perbekalan, ada total 211 kristal giyok darah. Ini menyumbang 20% dari total permintaan. Itu cukup untuk ditukar dengan murid sekte dalam. Namun, ini tidak cukup. Setidaknya, Dot dia membutuhkan 200 kristal lagi. Haruskah dia membunuh mereka dan mengambil kristalnya? Ini jelas tidak akan berhasil. Bagaimanapun, dia sendirian. Itu lebih seperti seorang nelayan yang menunggu untuk menuai keuntungan. Selain itu, apa lagi yang bisa dia lakukan? Su Yun melihat ke arah kedalaman Marsial Bone Mountain. Dia hanya bisa mengumpulkannya. Titik. Setengah hari kemudian. Kaca. Kristal merah darah digali oleh Su Yun dari batu besar yang tertutup lumut. Su Yun senang. Aku tidak menyangka Marsial Bone Mountain memiliki begitu banyak kristal. Dalam waktu kurang dari setengah hari, aku sudah mendapatkan sembilan kristal. Dia melemparkan kristal ke dalam cincin penyimpanannya dan melihat sekeliling dengan waspada. Kemudian, dia menyelinap kereruntuhan dan dengan hati-hati mengintai ke depan. Ini adalah kedalaman Marsial Bone Mountain, di mana blut jade kristal diproduksi. Namun, tempat ini juga sangat berbahaya. Belum lagi binatang buas yang mengamuk, jika dia bertemu dengan seseorang seperti Susuan Yuan, akan sangat sulit untuk melindungi hidupnya. Tata-tata. Pada saat ini, ada semburan cahaya dan langkah kaki yang cepat. Ketika Susuan mendengar ini, dia segera berjongkok dan tidak bergerak. Dia melihat beberapa murid sekte luar bergegas ke arahnya. Langkah kaki mereka cepat dan mereka terengah-engah. Sepertinya mereka berlari untuk hidup mereka. Tidak ada yang memperhatikan orang-orang yang bersembunyi di dekatnya. Segera, sekelompok orang ini pergi. Tapi setelah beberapa detik, seorang murid sekte dalam yang berlumuran darah dan beberapa murid sekte luar mengejarnya. Melihat aura pembunuh mereka, Susuan mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, apa yang membuat Susuan agak tidak bisa dijelaskan adalah bahwa orang-orang dari sekte dalam ini tidak cocok satu sama lain. Mengapa mereka membantu murid sekte luar untuk membunuh tim lain? Setelah mereka pergi, Susuan terus mengintai ke depan. Setelah berjalan sekitar dupa waktu, dia bertemu dengan makhluk alam tingkat menengah roh tingkat keempat. Susuan menghindari pertempuran dan mengambil jalan memutar. Sepanjang jalan, dia melihat banyak mayat murid sekte luar. Beberapa dimakan oleh binatang buas dan mayatnya dimutilasi dengan parah. Beberapa dijarah oleh orang lain dan tidak memiliki perbekalan. Sebagian besar mayat tidak memiliki kristal giyok darah. Oleh karena itu, begitu Susuan melihat mayat, dia akan segera mengubah arah dan mencarinya dari tempat lain. Setelah dua hari, Susuan telah mengumpulkan lusinan kristal. Namun, dengan berlalunya waktu, kristal batu giyok darah yang tersisa di gunung tulang bela diri semuanya telah dikumpulkan. Jika dia ingin mengumpulkan yang lain, itu akan sangat sulit. Pada tahap ini, selain membunuh orang dan mengambil kristal, tidak ada cara lain. Karena intrusi orang luar, ditambah dengan pembunuhan dan cedera yang berlebihan, banyak binatang tidur di Marsial Bond Mountain telah terbangun dan aktif di pegunungan yang suram dan menakutkan ini. Setiap hari, sejumlah besar murid sekte luar mati di bawah rahang binatang itu. Murid sekte dalam tidak lebih baik. Pada hari ketujuh, enam dari mereka telah meninggal. Tidak ada yang menyangka bahwa uji coba ini telah berkembang menjadi kompetisi bertahan hidup di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Pesona Marsial Bond Mountain telah disegel. Itu tidak dapat dibuka sampai sepuluh hari kemudian. Su Silong telah mengeluarkan perintah. Siapa di sekte dalam yang berani tidak patuh? Su Yun berkeliaran di sekitar gunung selama beberapa putaran. Dia tidak melihat blut jade kristal lainnya. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia berpikir bahwa dia harus mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu persidangan berakhir. Dong Dong. Pada saat ini, tidak jauh dari situ, tiba-tiba ada getaran dahsyat. Kemudian, sejumlah besar pohon tumbang. Asap mengepul dan melayang ke udara. Apakah ada perkelahian? Mata Su Yun berkedip. Setelah beberapa saat, dia dengan hati-hati mendekati sumbernya.